Anda kembali di INews Bali. Pemirsa pasca konflik internal di Yayasan Pendidikan Dwi Jendre, kegiatan perkuliahan dan proses belajar-mengajar di Yayasan tersebut, kini telah kembali berjalan normal. Sebelumnya, konflik dua kepengurusan di Yayasan Pendidikan Dwi Jendre sempat mengganggu proses perkuliahan, hingga berujung pada penggembokan kampus yang dilakukan salah satu pihak yang berkonflik. Kondisi yang semakin kondusif, proses belajar-mengajar di Universitas Dwi Jendre kini telah kembali berjalan normal. Meski proses perkuliahan sempat mengalami fakultatif, pasca konflik dua pengurus di Yayasan ini, secara umum aktivitas kampus tak terganggu. Bahkan, ujian tengah semester atau UTS sudah berlangsung. Rektor Universitas Dwi Jendre Putu Diat Mikawati menjelaskan, lembaga Universitas Dwi Jendre sesungguhnya tak terlibat pada sengketa internal Yayasan. Namun, lantaran provokasi dari sejumlah oknum dan pihak yang tak bertanggung jawab, sehingga akhirnya berimbas pada terganggunya proses perkuliahan. Putu Diat Mikawati juga berharap sengketa yang melibatkan dua pengurus Yayasan agar bisa diselesaikan melalui proses hukum. Berbagai stakeholder juga diingatkan senantiasa menjaga komitmen bersama untuk memajukan Universitas Dwi Jendre. Menurut saya, sebagai pimpinan, sebagai Rektor, konflik itu biar diselesaikan secara hukum oleh Yayasan. Jadi, Universitas Dwi Jendre tidak ikut di dalamnya. Baik-baik, Universitas Dwi Jendre ini menjalankan tugasnya dan terutama para dosennya melaksanakan kewajibannya, melaksanakan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi itu harus dijalankan. Seperti kita lihat, perkuliahan berjalan dengan lancar. Kami di Yayasan maupun Universitas mempunyai tujuan bahwa dengan adanya kasus ini, ini kan kasus intern di Yayasan. Kami sebagai tenaga pendidik tidak akan mengorbankan mahasiswa dalam hal ini. Makanya Yayasan, pihak Yayasan dan Universitas mengambil sikap bahwa perkuliahan berjalan seperti biasa. Adanya konflik dua pengurus Yayasan di Dwi Jendre, pihak rektorat juga telah menyiapkan langkah-langkah evaluasi, termasuk menindak tegas oknum kampus yang ditengarai melakukan intimidasi maupun mobilisasi untuk mendukung salah satu pihak yang tengah berkonflik. Dari Denpasar, Bagus Alitainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!